Tim Nas Foli Indonesia bertekad mengulang juara Sifilik 2023 pada putaran kedua di Santarosa, Filipina pada 28-30 Juli. Gingan tersebut diutarakan asisten pelatih Samsul Jais jelang bersuah Vietnam kemarin. Gingan sempat Indonesia tentu bukan tanpa alasan, sebab Garuda merupakan juara pada putaran pertama Sifilik. Tim Nas Foli Indonesia menjadi juara usai menang dalam 3 pertandingan. Farhan Halim Jais membuka Filipina dan Vietnam dengan skor 3-0 dan menang 3-1 atas Thailand pada pertandingan Pamungkas. Seri kedua Sifilik 2023 ini di mata Samsul Jais akan menjadi bahan evaluasi Tim Nas Foli Indonesia menuju kejuaraan Foli Asia di Iran pada 19-26 Agustus. Yang ingin sekuat merah putih semakin solid, kompak, baik di depan maupun di belakang. Samsul Jais juga berterima kasih atas dukungan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono selaku pemindahan Laven Elo Bank yang memberikan dukungan kepada Tim Nas Foli Indonesia sejak putaran pertama. Indonesia sendiri kini bersiap melawan Vietnam pada laga perdana. Selanjutnya pada Sabtu 29 Juli melawan Tuan Rumah Filipina dan laga terakhir bersuah Thailand pada Minggu 30 Juli. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.